Selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat jadi di video kali ini kita kembali menggunakan platform Elisit ya jadi teman-teman bisa temukan platform ini di laman resminya di elisit.org jadi di video kali ini kita akan membahas satu fitur dari elisit ya yaitu upload pdf jadi biasanya kalau kita mencari di elisit itu kan kita mengetikkan riset questionnya di sini atau pertanyaan penelitian kita seperti apa kemudian kita ketik di sini nah jadi sekarang di elisit itu ada fitur baru yaitu upload pdf jadi dengan kita mengunggah pdf dari paper yang kita mau cari kita bisa dibantu oleh elisit untuk menemukan paper-paper sejenis seperti itu ya jadi untuk menggunakan fitur ini teman-teman harus login dulu di elisit.org jadi kita nanti begitu masuk itu ada tampilannya seperti ini nanti teman-teman klik saja bagian upload pdf ini nah jadi di sini kita dapat menggunakan elisit ini dari koleksi paper kita ya untuk mendapatkan informasi kunci kemudian analisa paper dan menemukan paper yang sejenis seperti itu jadi ini tujuan dari apa namanya fitur upload paper sini jadi teman-teman bisa menemukan paper yang lebih spesifik sesuai dengan paper yang sudah teman-teman punya ya kita coba ya di sini upload pdf kemudian kita drag and drop di sini kita klik oke jadi di sini saya punya di desktop ya saya taruh misalkan saya pilih ini juga jadi teman-teman bisa pakai satu atau kita coba di sini dua ya gitu ya kita klik di sini kita tambahkan lagi yang ini ya jadi bisa dua ya paper yang bisa dimasukkan di sini mungkin semakin banyak papernya nanti hasilnya bisa lebih spesifik begitu ya oke kemudian kita di sini sudah dimasukkan kemudian kita analyze papers ya klik analyze papers ini jadi nanti elisit akan membantu teman-teman untuk menemukan paper paper yang sejenis dengan paper yang tadi kita sudah masukkan seperti itu oke jadi sudah dibaca ya jadi ini paper yang kita analisa gitu ya yang ingin kita analisa jadi ada dua paper di sini gitu ya Adams 2014 dan Flavio 2018 ini topiknya sama ya tentang sustainability performance gitu ya usahakan topiknya memang sama seperti itu dan kita coba klik-klik menu ini intervention ini apa ya oke tidak ada datanya ini ada abstraknya ditulis outcome measure yang outcome yang diukur gitu ya nah ini sudah ada ya kosefisiensi quality gitu oke jadi mereka ambilnya dari abstrak ya kemudian ada number of participant apakah ada datanya di sini number of participantnya nah ini 51 kalau nggak salah Adam sini questionnaire kemudian Flavio ini dia archival kalau nggak salah ya jadi diambil dari abstrak gitu ya nah ini poin-poin penting yang diukur dari riset ini gitu ya oke jadi di sini baru ada empat indikator ya yang kita bisa polisikan add information about all papers gitu jadi bisa dari abstrak intervention outcomes measured dan juga number of participantsnya gitu ya nah untuk mencari paper yang sejenis dari paper-paper ini yang dua ini ya Adams 2014 dan Flavio 2018 kita klik yang show more like start gitu ya jadi yang dibintangi gitu ya yang dibintangi gitu ya yang kita masukkan tadi papernya jadi elicit masih proses paper-paper yang sejenis seperti itu ya mungkin dari abstraknya dari kata kuncinya dan seterusnya ya meskipun teman-teman harus terus mencoba memasukkan paper-paper yang lebih banyak begitu ya oke jadi di sini sudah ada apa namanya paper yang diberikan oleh elicit ya nah jadi dia menambahkan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 paper pertambahan gitu ya nah memang kalau kita cek kan disini kita akan mencari yang kata kuncinya kan sustainability performance ya nah ini ada sustainability performance juga disini ada saya balik dulu ya jadi kadang memang pencarian di elicitnya belum belum pas begitu ya jadi terkadang saya ulang coba ya karena tadi ada gini jadi saya kadang dia memang tidak sesuai gitu kata kunci yang yang ingin paper yang kita ingin cari gitu ya jadi terkadang kata kuncinya belum belum menghasilkan apa namanya paper yang sejenis seperti itu coba kita klik show more like start ya kita ulang lagi tadi saya ingin bold tapi langsung di klik papernya ini gitu nah ini kan kata kuncinya sustainability performance ini sustainable performance gitu ya nah ini kan tidak sesuai ya ini sustainability reporting gitu jadi terkadang memang ini malah ada yang bitcoin green with big data analysis gitu jadi memang terkadang belum sesuai gitu jadi teman-teman harus coba lagi gitu ya tapi dia memberikan informasi lain gitu misalkan paper ini ada apa namanya ada ukuran yang diukur outcome yang diukur itu ada dan seterusnya gitu jadi bagus sih sebenarnya cuma terkadang papernya belum pas gitu ya nah dari delapan paper yang dicari mungkin hanya ada satu yang sesuai ya yang ini misalkan ini ada kata kunci sustainability performance juga gitu ini baru ya 2021 nah kalau teman-teman tertarik dengan paper yang satu ini teman-teman tinggal apa namanya bintangi saja nanti show more like start klik lagi gitu jadi tinggal di klik lagi terus dicari jadi mungkin dia baru akan lebih apa namanya sesuai ya ketika kita mencari dua sampai tiga kali gitu cuma masalahnya paper yang enggak kita pakai ini tidak bisa dihapus ya ini tidak bisa dihapus jadi dia masih ada di pencarian kita gitu nah kalau kita tertarik misalkan dengan satu paper ini ya silahkan di klik saja ini oke jadi seperti ini ini summary nya ini penulisnya papernya ini DOI nya ini kalau teman-teman klik ini maka langsung ke papernya ya gitu kemudian ini summary nya ini kata kunci yang ada mungkin diambil dari abstraknya ya outcome yang diukur kinerja keberlanjutan kemudian partisip siapa partisipennya 114 perusahaan gitu ya dan seterusnya ini kalau kita breakdown nah bisa di breakdown juga seperti ini oke nah disini ada risk of bias gitu ya kita klik aja oke oke enggak ada data jadi sama seperti funding source nya tidak ada berarti tidak menggunakan dana penelitian gitu ya jadi sama seperti di summary data disini gitu ya oke kemudian disini ada abstraknya jadi purpose nya desainnya dipakai questionnaire gitu ini hasilnya practical implication originality dan seterusnya ini pasti diambil dari abstrak gitu ya ya jadi seperti ini kalau teman-teman tertarik ya silahkan saja klik DOI nya ini pasti akan langsung ke sumber asli dari artikelnya gitu ya oke kita kembali lagi nah ini kalau saya kembali malah minta login lagi ya jadi kita enggak bisa kembali ke pencarian yang tadi gitu ya jadi kita harus upload lagi apa ini memang masih ada yang perlu diperbaiki gitu ya dari elicit ini ya saya juga kurang paham karena setelah back itu dia malah minta login ya padahal saya kan sudah login ini kan sudah login ya disini jadi kita setelah klik papernya malah tidak bisa kembali ke hasil yang ini ya gitu jadi mungkin itu kekurangannya gitu ya kita bisa cek lagi paper-paper yang lain nah ini ada higher education SDGS nah ini enggak sesuai ya tidak sesuai tapi kalau teman-teman tertarik silahkan bisa di klik DOI nya nanti langsung masuk ke paper aslinya gitu oke nah ini nampaknya paper yang open access ya karena semuanya bisa dibaca di elicit ya kalau dia tidak open access kan pasti hanya abstract saja ya yang bisa dibaca di elicit tapi ini sampai semuanya bisa dibaca seperti itu nah ini bisa ada PDF nya berarti dia open access ya dari MDPI gitu oke kalau kita kembali oh bisa kita klik saja yang ini ya close ini berarti kita tidak perlu balik ini kita kita klik close ini maka kita kembali ke hasil oke oke jadi kita enggak perlu klik balik ini ya tapi yang close oke jadi kita bintangnya lagi kita cari lagi papernya ini baru pencarian kedua ya berarti oke kedua oke ini bukan sustainability control system oke kalau kita tertarik kita bintangi kita klik dulu papernya apakah dia open access oke berarti dia tidak open access ya ini ini apa namanya abstraknya dia pakai data survey ya jadi data primer dengan metode survey oke kita tertarik kita bintangi lagi kemudian kita show more like start lagi dan seterusnya jadi sama seperti itu ya jadi kita terus bintangi bintangi dan kalau kita sesuai ya kita isi bintang gitu nah kemudian paper yang kita kumpulkan yang sudah isi bintang itu ada di di sini ya kita klik start ini nah jadi kita bisa isi bintang maka akan terlihat paper-paper yang sudah kita isi bintang seperti itu jadi sini kan isi bintang dan seterusnya jadi kalau teman-teman semakin banyak isi bintang maka nanti di sini akan muncul bintang-bintang yang lain dari papernya gitu ya jadi kan ini saya baru satu halaman gitu jadi silahkan saja di explore menu dari elicit ini ya jadi semakin banyak teman-teman upload papernya maka mungkin hasilnya akan lebih spesifik seperti itu jadi kalau teman-teman ingin tahu papernya ya silahkan di klik saja kalau dia open access nanti di sini ada PDF kalau dia tidak open access jadi teman-teman nanti bisa oke kalau nggak salah ini open access ya yang Flavio 2018 ini kita bisa baca tapi teman-teman harus downloadnya di DOI nya tidak seperti yang paper sebelumnya yang bisa kita download PDF nya langsung di sini gitu ya nah ini open access kalau dia tidak open access seperti Adams ya teman-teman hanya bisa baca sampai oh ini tidak open access tapi bisa disediakan sampai ini nya ya bisa dibaca sampai introduction nya ya oke kalau nggak salah Adams ini tidak open access ya jadi harus login dulu untuk bisa dapatkan PDF nya tapi kalau kita sudah dapat PDF nya berarti kita bisa langsung baca di sini ya karena kan tadi kita sudah upload PDF nya ya tapi setahu saya ini tidak open access deh oke jadi silahkan teman-teman bisa eksplorasi lagi ya paper yang teman-teman punya kemudian masukkan di elicit seperti itu kalau dia open access ada tulisan PDF di sini nah ini PDF berarti dia open access kalau tidak ya seperti ini ya kita klik di sini maka dia terbatas seperti ini maka ini nggak open access kecuali teman-teman punya PDF nya kemudian teman-teman upload di elicit maka dia bisa terbaca semua seperti itu ya cuma yang menarik juga di elicit ini ada summary ya jadi kita bisa baca apa yang di poin-poin gitu ya apa nanya informasi kunci lah apa yang diukur kemudian siapa partisipannya terus penelitian ini tujuannya apa seperti itu oke jadi demikian video kali ini ya terkait dengan fitur upload papers di elicit mungkin dari segi user interface nya masih perlu di perbaiki ya misalkan kalau kita mau geser ini apa namanya kita mau geser ini kita harus ke bawah dulu baru kita bisa geser nah ini menurut saya nggak tidak apa ya tidak user interface nya masih kurang jadi kita nggak kita harus ke bawah dulu kemudian baru naik lagi untuk lihat paper ini nah ini mungkin nampaknya masih perlu di perbaiki oleh pengembang dari elicit ya tapi sejauh ini saya menggunakan elicit saya merasa manfaatnya dapat banyak paper lah dari elicit ini ya jadi paper paper yang mungkin baru gitu bisa terbaca di sini jadi ini kan hampir 2021 semua ya gitu jadi paper paper baru mungkin bisa kita dapat dari elicit dan mungkin di video berikutnya kita coba yang elicit versi desktop ya jadi teman-teman setelah login nanti di menu account setting ini ada download desktop app gitu jadi ini elicit versi desktop gitu apakah user interface nya sama nah kita nanti akan coba mungkin di video berikutnya ya oke demikian video kali ini ya terkait dengan fitur upload papers di platform elicit jadi silahkan teman-teman bisa terus mencoba untuk memasukkan paper paper nya di elicit silahkan kirimkan saran kritik komentar mungkin terkait dengan teman-teman yang sudah pernah menggunakan elicit mungkin silahkan diberikan komentar di video ini nanti kita bisa saling balas komentar ya dari pengalaman kita menggunakan platform elicit ini terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton silahkan disebarkan jika dirasa bermanfaat dan semoga sehat selalu kita akan jumpa di video berikutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih